Tidak mengenal siapapun dia yang mau naik dalam auto Jadi tetap siapkan dengan ini masker di dalam auto Kita membagi tim Kita membagi dua chief Si pertama itu dari jam 8 sampai jam 2 Setelah itu disambung dinas malamnya Itu jam 2 sampai jam 9 malam Tetapi kebanyakan kita lewat dari jam 9 malam Sampai keadaan hari ini 178 orang Dan 178 orang kami tidak pernah terlewatkan untuk kunjungan P2-P2 Jadi terima kasih untuk warga masyarakat Baik dari Kabupaten Rumada maupun Kabupaten Nagikeo yang melintasi jalan perbatasan ini Pada umumnya awal bulan kita bentuk posko ini Semua warga itu kebanyakan tidak menggunakan masker Tetapi dengan diberikan edukasi Informasi terkait bagaimana manfaat penggunaan masker Akhirnya masyarakat mulai menyadari Bagaimana penggunaan masker itu Awal-awal memang kita benar-benar kesulitan Kenapa? Karena mungkin belum membiasakan diri Masyarakatnya belum membiasakan diri untuk menggunakan masker Dan pada akhir ini Melihat di bulan April ini Sekarang memasuki bulan Mei Kita mengevalasi itu mulai akhir-akhir ini Semua sudah menggunakan masker Sejauh ini masih aman Dan masih didistribusi oleh tim dari Dinas Kesehatan Selain dari tim Dinas Kesehatan Kita juga mendapatkan APD bantuan donatur-donatur Dari Pastor Peroki Bawai Pastor Peroki Wudu Terus donatur lainnya itu dari BKI Yang kerjasama Dari Trisakti